Kita akan mulai kuliah kita pagi ini yang akan khusus membahas tentang pendidikan multikultur, artinya bagaimana implementasi multikultur di dalam dunia pendidikan. Nanti ada berbagai tingkat, berbagai jenjang. Sekali lagi bahwa pendidikan multikultur itu adalah bagaimana kita akan mengaplikasikan, akan mengimplementasikan penghargaan-penghargaan, kemudian penghormatan-penghormatan kesederajatan di dalam masyarakat yang berbeda etnis, berbeda suku, berbagai berbeda ras, agama, dan adat. Kira-kira itu yang akan kita bahas dalam materi ini, maka yang berikutnya kita akan melihat. Ini cukup singkat, tetapi nanti kita bisa diskusikan. Dalam pendidikan multikultur, ini ada syaratnya, syarat kurikulum pendidikan multikultur itu adalah yang pertama, tidak boleh terlalu sempit, artinya bahwa kurikulum itu harus fleksibel. Kurikulum di dalam era multikultur ini harus bisa mengakses, lebih adaptif, dan tidak sempit, tapi harus berpandangan luas dan berpandangan ke depan. Artinya kita bisa mengakses segala sesuatu yang terkait dengan perubahan-perubahan, yang terkait dengan perkembangan-perkembangan, perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kurikulum harus disusun. Yang tidak terlalu sempit tadi mencakup segala hal di dunia, tetapi merangsang para murid, para siswa, sehingga mereka bisa mengembangkan diri. Mestinya seperti itu. Jadi kalau saya minta Anda bertanya, ya harus bertanya. Karena kita ingin bahwa kuliah ini adalah bukan satu arah, tetapi saya ingin dua arah. Kemudian yang kedua, kurikulum harus disusun dengan tepat, berhubungan dengan cara pengajaran, kemudian untuk memperluas simpati, mengajak siswa, menghargai kompleksitas, kebenaran dan keanekaragaman, penafsiran yang tidak dapat disederhanakan, rasa yang gugup dengan berusaha mencari sebuah jawaban final. Jadi gini, kurikulum ini harus berhubungan dengan cara pengajaran yang tepat, memperluas simpati, mengajak siswa, menghargai kompleksitas, kebenaran yang sebetulnya tidak bisa dengan sederhana. Tidak sederhana, menghargai kompleksitas dan keberagaman itu tidak sederhana. Kemudian bagaimana caranya itu tanpa rasa gugup, tanpa rasa gagap, begitu kita bisa mendapat sebuah jawaban final. Tetapi kita sadari bahwa menghargai keberagaman dan menghargai kompleksitas itu tidak sederhana. Menghargai keberagaman dan menghargai kompleksitas itu tidak sederhana. Tetapi kurikulum berusaha menjawab itu, bagaimana siswa menjadi tidak gugup, siswa menjadi tidak gagap, sehingga kita akan punya suatu kurikulum yang bisa menghargai semuanya dalam keberagaman itu. Nah, yang berikutnya, setelah syarat sebuah kurikulum, maka kita akan melihat bahwa pendidikan multikulturalisme, pendidikan multikulturalisme itu adalah transformasi dari masyarakat majemuk Indonesia ke masyarakat multikultural Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Nah, ini yang penting. masyarakat kita itu masih majemuk. Akan bertransformasi menjadi masyarakat multikultur. Nah, transformasi masyarakat multikultur ini bertahap dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks. Begitu. Dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks. Berkesinambungan dari tahap SD sampai tahap universitas. Kira-kira begitu, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana transformasi itu tidak revolusi. Kalau revolusi itu secara tiba-tiba, secara mendadak dan ekstrim. Nah, transformasi ini harus pelan-pelan, harus bertahap dari yang sederhana ke yang kompleks, dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Proses-proses transformasi ini tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi seharusnya juga dilakukan melalui jalur komunikasi non-formal, yaitu pemberitaan informasi media cetak maupun elektronik. Nah, jadi multikultur itu sangat erat kaitannya dengan pemberitaan di media cetak maupun media elektronik, karena multikultur itu bagaimana akan menjadi maju dan baik ketika ada pendukungan dari media, baik media cetak maupun media elektronik. Bagaimana kita tidak menggunakan media untuk membuli kelompok lain. Bagaimana kita tidak menggunakan media untuk ujaran kebencian kepada kelompok lain. Nah, ini perlu kesepagaman di sini. Perlu proses-proses transformasi yang tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga melalui jalur non-formal atau masyarakat. Nah, penyampaian pengetahuan mengenai multikulturalisme dan masyarakat multikultur Indonesia akan efektif bila didukung oleh berbagai tindakan kebijakan dan penerapan dalam hal hukum, penegaan hukum, dan pelayanan pemerintahan terhadap golongan-golongan minoritas yang terpuruk kehidupannya. Jadi, pelaksanaan multikultur itu akan efektif apabila akan efektif apabila didukung oleh kebijakan, didukung oleh penegaan hukum, didukung oleh kepatuhan marganya terhadap hukum dan konsistensi hukum, menangani hal-hal yang terkait dengan masalah multikultur. Misal, di dalam media sosial, di dalam media, baik cetak maupun elektronik, kalau ada ujaran kebencian terhadap salah satu kelompok, salah satu ras, suku, agama, adat, maka harus ditegakkan hukum di situ. Sehingga nanti orang akan saling menghargai lagi, tidak ada lagi pertentangan-pertentangan. Itu harapannya. Tetapi apakah selama ini sudah tidak ada pertentangan? Pertentangan tentu. Tidak. Tentu masih ada. Tentu masih ada pertentangan-pertentangan itu. Dan itulah sulitnya menjadi masyarakat multikultur. Karena kita harus mengedepankan kesederajatan dan keberagaman. Pendidikan multikultur di tingkat SD, mari kita lihat mulai dari jenjak paling bawah. Pendidikan multikultur di tingkat SD menerapkan kurikulum dengan lebih banyak keteladanan dan contoh multikulturalisme. Jadi, di tingkat SD itu tidak bisa teori yang muluk-muluk. Tidak bisa teori yang sangat tinggi. Tetapi harus dengan keteladanan. Keteladanan itu dimulai dari siapa? Tentu dari guru-gurunya. Dari si Vitas Akademi Sekolah itu. Yang jelas adalah keteladanan dari gurunya. Mata ajaran multikulturalisme sebaiknya dilakukan dalam bentuk dongeng. Nah, biasanya dongeng oleh guru, dongeng oleh guru itu memasukkan nilai-nilai. Memasukkan nilai-nilai, dongeng oleh guru itu memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme. Nah, kemudian dari dongeng-dongeng itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai penghormatan. Ini anak-anak SD perlu ditanamkan pendidikan multikultur dengan cara itu. Jadi, karena jenjannya masih SD, kebanyakan harus melalui dongeng dan keteladanan. Kegiatan bermain, nah ya, kegiatan bermain sesuai dengan ungkapan-ungkapan budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Jadi, bagaimana anak-anak bermain bersama, menghargai, saling bekerjasama, menghargai, itu adalah contoh pendidikan multikultur di SD yang sangat tepat. Bagaimana menghargai keberagaman dan mau bermain bersama. Nah, begitu. Antara satu teman dan teman yang lain, ini menjadi satu hal yang penghargaan yang luar biasa di antara kelompok-kelompok itu. Dan dimulai dari kecil, dimulai dari SD. Bagaimana berbagi, bagaimana menghargai, bagaimana menghormati. Ini sangat penting. Sangat penting untuk bagaimana menghargai kelompok-kelompok bermain, bagaimana menghargai temannya ketika bermain bersama. Ini menjadi hal yang sangat penting, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, meluas, mencakup ungkapan-ungkapan budaya dari kebudayaan-kebudaya yang ada dalam masyarakat. Nah, setelah kita bisa menerapkan keteladanan, kemudian dengan cara bermain bersama, kita mulai mencontohkan, mencontohkan keragaman-keragaman budaya. Mencontohkan keragaman-keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bagi anak-anak SD, ini sangat penting. Mungkin bisa budayanya ada seni tari, seni suara, lagu, dan sebagainya. Pakaian. Nah, ini juga berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Silahkan nanti teman-teman di SD ini, guru-guru SD, akan menceritakan hal-hal yang seperti itu mestinya. Mulai memperkenalkan kebudayaan dengan cerita yang sederhana, dengan contoh yang nyata. Kegiatan bernyanyi, berpantun, melakukan kegiatan-kegiatan permainan dari berbagai budaya yang ada dari kebudayaan nasional kita. Nah, jadi di SD itu bisa kegiatannya melalui bernyanyi, berpantun, kemudian dengan dari mencontohkan kebudayaan-kebudayaan yang ada, itu bisa membangun bagaimana multikultur di sekolah dasar bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan melihat itu di SD, kebanyakan contoh, keteladanan, cerita, dongeng itu di SD. Kemudian multikultur di SMP, kita akan melihat bagaimana pendidikan multikultur di tingkat SMP. Tetap diberi pelajaran dongeng, tetap kita masih mendongeng contoh-contoh mengenai keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat dan masyarakat Indonesia lainnya. Jadi, misalnya kita bercerita tentang keragaman budaya pada anak-anak SMP. Kenapa? Karena SMP ini baru lulus dari SD dan baru mulai masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sisma mulai diberikan bacaan mengenai kesederajatan, keanekaragaman, dan keyakinan keagamaan untuk dipelajari dan dipahami. Jadi, mulai meningkat dengan bacaan. Tidak lagi hanya dongeng, tidak lagi hanya bermain dan berdongeng, tetapi mulai ada bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan yang bisa direferensikan kepada siswa-siswa SMP yang berisi tentang keyakinan, keragaman, keyakinan, keragaman, keagamaan, keragaman kebudayaan, dan tentang penghargaan, tentang kesederajatan. Ini wacana-wacana bacaan-bacaan seperti itu mulai diberikan kepada siswa SMP. Siswa mulai diberi kewajiban untuk mempelajari dan memahami mulai ada tugas. Mulai ada tugas. Tidak hanya sekedar mendongeng dan bermain, tetapi mulai ada tugas. Ada tugas yang mempelajari, memahami kesederajatan, keanekaragaman, keyakinan, dan pemahaman misalnya. Tugasnya bisa dalam bentuk, carilah, kliping, dikoran, tentang. Nah, itu adalah sudah mulai ada tugas-tugas sederhana seperti itu. Bagaimana siswa bisa mengidentifikasi itu keragaman budaya, itu keragaman adat, istiadat, dan seterusnya itu adalah dari misalnya penugasan mencari kliping misalnya. Mencari kliping di koran misalnya, itu bisa dijadikan tugas untuk memperkokoh, memperkuat nilai-nilai keragaman, nilai-nilai multikultur di dalam siswa SMP. Nah, kemudian mari kita lihat jenjang SMA, jenjang yang lebih tinggi, begitu ya, jenjang yang lebih tinggi, siswa mulai diberi pengetahuan tentang keanekaragaman, mulai kepengetahuan, sekarang tidak lagi dongeng, tidak lagi contoh bermain, begitu, tetapi siswa mulai diberi pengetahuan tentang keanekaragaman keyakinan. Keanekaragaman keyakinan ini kemudian mulai ada yang dalam kehidupan keagamaan masing-masing, tentang agama-agama lain yang ada di masyarakat Indonesia, jadi mulai bisa dari keragaman keagamaan yang ada di Indonesia, bisa dari keragaman keagamaan yang ada di dalam masyarakat kita, itu diberikan pengetahuan. Misalnya ritual yang berbeda antara agama, cara menjalankannya yang berbeda antara agama, itu mulai diberi pengertian kepada siswa tingkat SMA ini. Kemudian tujuan mata ajarnya, tujuan pembelajarannya tentang multikulturalisme dari tingkat SD sampai SMU adalah agar siswa memahami jati diri budaya, jadi jati diri budaya masing-masing. Nah, jadi di tingkat SMA itu, anak-anak sudah mulai, siswa sudah mulai diberikan jati diri, bahwa masyarakat Indonesia ini memang masyarakat yang multikultur, begitu ya. Memang masyarakat yang multikultur dan beragam, sehingga kita tahu identitas kita, kebinekaan, bineka tunggalika, itu menjadi identitas kita. Nah, dengan metode ini diharapkan stereotip, stereotip dan prasangka, stereotip itu biasanya nggak bagus ya, stereotip itu cetak biru, seperti label, label, ungkapan prasangka yang biasanya menjadi acuan bagi konflik antar suhu bangsa, keyakinan keagamaan, dan konflik antar komunitas, atau konflik-konflik komunal dapat dihilangkan atau setidak-setidaknya dikurangi, atau diminimalisir. Nah, jadi, kalau nanti siswa-siswa SMA ini sudah tahu tentang jati dirinya, tidak ada lagi bullying antar teman, tidak ada lagi bullying berdasarkan ras, tidak ada lagi bullying berdasarkan agama, semuanya sudah menyadari, memahami, menghilangkan stereotip. Misalnya, tidak ada lagi teman-teman bilang, oh, dasar wong jowo. Nah, tidak ada lagi seperti itu. Karena masyarakat multikultur menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Selama masih ada stereotip, maka akan memunculkan diskriminasi. Begitu ada diskriminasi, maka akan menggugurkan syarat multikulturalisme. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang berikutnya, di jenjang S1, perguruan tinggi, begitu, ini sudah yang Anda alami sekarang ini, pelajaran multikulturalisme dapat diberikan melalui mata kuliah, misalnya hubungan antar suku bangsa. Atau nama lain, terserah, misalnya antropologi, sosiologi, atau pendidikan multikultur. Pemahaman lebih lanjut juga sebaiknya diajarkan melalui perkuliahan mengenai perbandingan antar agama. Atau yang judulnya sesuai dengan itu, apa, terserah kita milihnya, kalau di jurusan sosiologi, antropologi, memilih ada pendidikan multikultur. Begitu artinya, bagaimana kita memahami bahwa di Indonesia itu memang beragam. Di Indonesia itu memang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama ada, tetapi masing-masing ini berbeda, tetapi tetap sederajat dan satu. Dan kita punya perkat-perkat untuk menyatukan itu. Kemarin kita ceritakan tentang mosaik-mosaik itu. Tujuannya adalah agar para mahasiswa dapat memahami kenyataan bahwa keyakinan keagamaan itu beraneka ragam. Bahkan dalam agama yang kita peluk atau yang dipeluknya, terdapat beberapa aliran atau masyarakat. Jadi contoh misalnya, di dalam agama Islam sendiri terdapat berbagai aliran, berbagai masyarakat, yang itu berbeda. Tetapi kita menghargai sebagai satu kesamaan, satu identitas, bahwa itu adalah Islam. Jadi ada beberapa aliran atau masyarakat yang berbeda dalam sebuah agama dan kita tetap menghargai itu, menghormati itu sebagai satu kesatuan. Melalui pemahaman ini, diharapkan muncul dan berkembang saling memahami di antara mereka yang berbeda keyakinan, keagamaannya, dan bersamaan itu juga akan saling menghormati masing-masing keyakinan keagamaan yang mereka punya. Jadi dengan adanya berbagai macam pemahaman itu, diharapkan kita saling menghargai, saling menghormati, mungkin berbeda prinsip, berbeda ritualnya, berbeda caranya, tetapi tujuannya satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, misalnya seperti itu, bisa dididikkan dengan cara seperti itu. Nah, kira-kira itu pendidikan multikultur yang ada di Indonesia dari berbagai jenjang, dari berbagai jenjang, dari berbagai tempat, sehingga teman-teman nanti bisa bersama mendiskusikan, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Tingkat SD tadi dimulai, yang pertama adalah dengan berdongeng, contoh, keteladanan. Tingkat SMP masih dengan dongeng, tetapi sudah mulai diberi pengertian tentang kebudayaan yang beragam. Tingkat SMA sudah mulai ada knowledge, pengetahuan. Pengetahuan tentang keberagaman, pengetahuan tentang bagaimana masyarakat multikultur di Indonesia yang berbeda ras agama, suku, adat, tetapi satu, di perguruan tinggi, sudah mulai kita tunjukkan, kita terbuka menunjukkan perbedaan. Perbedaan keragaman, baik agama, ras, suku, adat. Nah, ini hal-hal yang bisa dipelajari dalam pendidikan multikultur di Indonesia. Silakan teman-teman, nanti berdiskusi, bertanya-jawab, begitu kita akan mendiskusikannya. Teman-teman untuk mendiskusikan, tanya-jawab, silakan.